Hai viewers, hari ini kita lagi main-main ke rumahnya Ika Amels nih, kita mau ngobrol-ngobrol sama dia, Seko Al Ilustrasti Apa kabar? Kita janggu ya, rumahnya kita acak-acak Dulu sejak kapan sih Ika terletarik? Kalau terletarik sih sebenernya dari kecil kan Jadi emang dari kecil emang hobi gambar Emang hobi banget, terus emang di support banget sama orangtuaku juga gitu Ambil sama aku bener-bener makin seneng banget Sebenernya sih dari awal kan waktu kecil kan kita biasanya gambar benang pusut Terus pas kapan ternyata aku, pokoknya memori pertama aku yang aku liat aku suka gambar Pas lagi di gambar benang pusutnya aku kasih mata Takjub sendiri gitu sama gambar Kulianya ngambil jurusan yang ada berhubungan sama desain juga Kalau kuliah sih sebetul aku ambil arsitek Gaya ilustrasi kamu itu seperti apa? Lumayan agak coba-coba sana-sini juga sih Aku coba gambar, apa sih, aku coba-coba pelajar gambar karya realis Aku coba-coba cara ilustrasi fashion gitu Cuman aku juga suka gambar kayak kartun juga gitu Jadi sebenernya aku kayak coba gabungin semuanya gitu Kalau itu bagaimana tuh proses kerjanya Apakah Ika yang turun tangan, mendesain gambarnya sendiri ataukah ada tim? Kalau di IBA itu kan, itu aku berempat sama ada 3 partner gue yang lain Kalau dari situ biasanya kita berempat Kita nyatuin, bener-bener nyatuin kepala dulu Untuk pokoknya polisi kali ini tentang apa konsepnya Nah dari situ baru aku research lagi Sesuai konsep yang udah kita setuju Dari mana-mana, terus nanti biasanya aku presentasi ke mereka gitu pokoknya Jadi aku coba dengerin dari mereka saran-sarannya apa gitu Masukannya apa gitu kan Karena nyatuin 4 kepala dimasukannya Pada aku pikir sendiri juga Tapi emang hasilnya justru juga jadi melebihi juga sih Dari yang mungkin aku gak kebayang, tapi mereka kebar yang Kalau kolisi berikutnya pasti rahasia ya Tapi yang pasti, kalau di Balitus Print-printnya kita berusaha untuk selalu mengangkat Indonesia Paling kan lebih suka digital atau memang ilustrasi dengan manual Karena yang aku gak temuin di digital itu tekstur Kan kalau kita ketemu kertas, kertas itu beda-beda Ada feelingnya sendiri kan Kalau di digital itu gak ada yang bikin aku susah untuk benar-benar gambar full digital Itu sih, itu Jadi sebenarnya aku kalau ditanya, aku prefer mandor Boleh liatin gak disini hasil-hasil ilustrasinya Ika? Kebawa dari masa kecil gitu Jadi aku kayak pengen ngulang-ngulang ada terus juga gitu Karena pas saat-saat itu kayak pikiran juga lebih tenang Belum ada pikiran di saat-saat Tapi kamu sering segala pajak Ika, makasih banyak ya Kita udah boleh main-main kesini Boleh liat-liat hasil karyanya Boleh main-main sama babot Serah hati Thank you Bye Bye